Video ini ramai diperbincangkan netizen di lini media sosial. Dari dalam sebuah minibus, seorang pengunjung Taman Safari Cisarwa Bogor sengaja memberi makan seekor kuda nil dengan botol plastik bekas minuman. Aksi ini terekam kamera pengunjung lain dan diunggah di media sosial hingga viral. Pihak Taman Safari menyatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu lalu dan langsung dilaporkan ke Polres Bogor. Selang sehari setelah video ini viral, pelaku pembuang botol sampah plastik ke kuda nil mendatangi Taman Safari Cisarwa. Pelaku adalah seorang nenek berusia 65 tahun asal desa Nanjung Mekar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Didampingi keluarganya, pelaku mengaku kilaf telah membuang sampah ke mulut kuda nil. Pasca kejadian, pengelola Taman Safari juga terus mengobservasi kesehatan kuda nil berjenis kelamin perempuan dan bernama Ari. Jadi pada saat ini, sakwa ini kondisinya sudah sehat-sehat saja. Kami observasi terus sepanjang hari. Laksu makannya juga bagus. Minum bagus, kegiatan berkumbangnya juga tidak ada masalah. Aksi tidak bertanggung jawab pengunjung Taman Safari Cisarwa Bogor ini bukan kali pertama. Sebelumnya pada 2017 lalu, sekelompok pemuda pengunjung Taman Safari juga dipidanakan karena mencekoki rusa dengan alkohol. Komunitas Animal Lover meminta pada pihak Taman Safari untuk memperketat pengawasan pada pengunjung agar kejadian serupa tak terulang. Pelakunya, berapapun usianya sebaiknya mendapatkan pelajaran. Apakah pelajarannya nanti akan diberikan seperti apa? Tentunya ini menjadi kebijaksanaan dari pihak Taman Safari Indonesia karena mereka yang mempunyai legal standing untuk delik aduan ini. Karena kita tidak bisa melaporkan ini. Setelah dilaporkan ke polisi, nenek kolempar sampah ke mulut kudannya langsung dibawa ke Mapolres Cipinong Bogor untuk menjalani pemeriksaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, I News Polorkan.